Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali bersama aku Jogscripto Dan salam disini Oke teman-teman jadi kali ini kita akan Coba untuk bahas Prediksi harga bitcoin Kedepannya gitu ya Nah aku ingatkan untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa like, komen, dan share Untuk teman-teman yang ingin gabung ke Grup telegram silahkan ya Disana nanti kita akan berbagi sinyal gratis Karena memang judul Ataupun juga nama grupnya itu adalah Grup VIP gratis Dan yang kedua nanti disana ada juga Grup diskusi Nah jadi kalian bisa ikut Dua-duanya ya Nanti disana kita akan coba Untuk belajar bareng dan lain-lain gitu ya Nah jadi kalian wajib masuk ya Nah jadi setelah itu semuanya Lanjut kita akan melihat Pergerakan harga bitcoin Disini kita akan Membaca berita dan juga kita akan mencoba Untuk melakukan Analisa secara Teknikal Di bitcoin gitu ya Aku disini memang Membuat videonya pagi ya Sengaja mungkin ini nanti Biar bisa sinyalnya Untuk hari ini Ya teman-teman semuanya Jadi kita akan coba untuk Menggunakan temprem yang lumayan kecil Oke disini lanjut ya Kita akan coba langsung aja Kita lihat dulu Untuk harga bitcoin Sekarang ada di 29.500 Terus disini kita mau cek dulu Dari crypto fear and greed Gimana ya Ada kenaikan apa enggak Disini crypto fear and greednya itu Extreme fear Yaitu 9 Ini kalian bisa cek sendiri Di fear and greed Untuk tanggal 14 Karena kita buatnya tanggal 14 Pagi Terus disini Aku mau cek lagi Untuk harga dari IDR Itu sekitar 434 juta Ya teman-teman ya Nah Disini kita lihat lagi Crypto bubbles Nah jadi disini Kalian bisa lihat Yang luna Itu udah minus 100% Hanya saja aku masih bingung ya Apa maksud dari exchange Itu beberapa exchange Masih bisa memperdagangkan luna Seperti Windoduck Eh sorry Tokocrypto Dan Binance Tapi yang berbentuk BUSD ya Bukan USDT Kalau yang BUSD Masih bisa diperdagangkan gitu Itu sebenarnya aku Khawatir ya Khawatirnya apa Khawatirnya kalau yang kayak gitu Hanya permainan dari Sebuah exchange Terus Mereka Memainkan harga Ketika orang rame-rame Melihat Harganya Kembali bergerak naik Dan ketika naik dikit Langsung Didump Dalam-dalam Ya itu Sampai RP0 Ya itu Pastinya Minus banyak Ataupun juga Minus-minus-minusnya Kalau misalnya itu terjadi Ini hanya konspirasi ya Teman-teman ya Tapi kalau kalian mau percaya Ya silahkan Kalau percaya juga Gak apa-apa gitu Disini kita cek dulu Untuk harga-harganya Disini ya Kalian bisa lihat nih Bitcoin sendiri Untuk harga One horse-nya itu Naik ya 0,7% Untuk daily-nya Naik juga 0,3% Untuk weekly Sampai years Weekly Month Dan years Itu juga Merah Ya maksudnya Horse sama D-nya Udah hijau Terus disini Week Moon Dan juga Years-nya Nah jadi disini Yang hijau cuma dua Itu pun kecil-kecil Ya gak apa-apa lah ya Mungkin ada sedikit Ya Pergerakan lah Gitu Disini kita cek lagi Teman-teman ya Aku mau cek lagi Ke Harga Sini dulu Kita lihat dulu Dari bubbles Penasaran ya Udah lama gak buka bubbles Nah Jadi disini Kalian bisa lihat nih Ini ada Ham apa Gini Ham Nah Jadi disini Bitcoin ya Bitcoin Kemarin yang Ini karena Seperti voting Suara ya Voting suara Ini ada yang optimis Bitcoin hijau 79% Masih optimis Untuk Bitcoin Hijau Sedangkan Siba Orang optimis Bakalan turun ya 59% Sini aku mau cek dulu Infonya Nah Jadi disini kalian bisa lihat Ini info-infonya nih Ya infonya tentang Bitcoin pastinya Tentang Bitcoin Doge juga Orang-orang pada optimis Untuk Dawn Disini aku mau Voting Dawn juga Nah Jadi disini Yang voting up Cuma 15.000 Yang voting down 18.000 Ini Ham Ini gak jelas Ini guys ya Oke Itu kurang lebih Untuk Yang Bagian-bagian Yang gitu-gitulah ya Intinya sekarang Aku mau baca-baca Berita dulu Nah Jadi Banyak banget Yang komen ya Bang Itu kurang persiapan Bang Kalau baca Beritanya gitu Sebenernya Baca berita Itu kalian bisa Baca sendiri Bukan aku yang Kurang persiapan Untuk menjelaskan Karena tugasku Disini Ataupun Spesifikasi Dari Inti konten Ya Itu Gak bakalan Apa ya teman-teman ya Intinya gak bakalan Baca Berita Sebanyak-banyaknya Enggak gitu ya Jadi Ya cuma Alakadarnya Kalau untuk baca berita Ya kalian bisa Sendiri Kalian ini Binance akan melanjutkan Perdagangan Spot untuk Pasangan Perdagangan Berikut Nah Jadi disini Binance itu Gak tau ya Tiba-tiba Mungkin berubah Pikiran Dia langsung Membuka Perdagangan Untuk Luna BUSD Dan juga USD BUSD Apa sih Maksudnya Ya kan Kita gak tau Gitu ya Disini Kita cek lagi Disini guys Deposit Dan penarikan Untuk Luna Dan USD Juga akan dibuka Secara bersamaan Nah Ini sebenarnya Untuk Luna Ya teman-teman Kita disini Bukan untuk Membahas Luna Kita akan Membahas Tentang Bitcoin Nah Jadi disini Aku cuma Ngasih tau Ataupun Aku cuma Ngasih Judul Dari Sini Teman-teman Misalnya Aku Buka Bitcoin News Terus Aku kasih Judulnya Sorry Bukan Kasih Judul Maksudnya Aku cuma Baca Judulnya Jadi Bukan Kurang Persiapan Aku Cuma Baca Ini Intis Harinya Bang 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 Sentra Sili Mengeluarkan Laporan Beran Pelajar Peluang Kerugian Nah Jadi Kalau Kalian Mau Lebih Lanjut Ataupun Kurang Merasa Kurang Penjelasan Yang Aku Beri Kalian Bisa Buka Sendiri Kan Gak Susah Buka Twitter Setelah Kalian Buka Twitter Kalian Lihat Nah Apa Yang Mau Kalian Baca Gitu Teman-teman Jadi Inti Konten Ini Memberikan Sinyal Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Ini Sepertinya Masih Invalid Teman-teman Yang Sini Karena Dia Akan Mantul Di Area Sini Di Area Kotak Jadi Waktu Mantul Di Area Kotak Aku Bilang Kemarin Di Video Sebelumnya Target Nya Adalah Yang Garis Hijau Yang Disini Di 31.500 Yang Kurang Lebih Seperti Itu Oke Sekarang Disini Aku Mau Coba Langsung Haput Dulu Yang Gini Aku Mau Coba Untuk Ganti Ke Tempan 4 Jam Ya Teman-teman Ya Karena Ini Untuk Sinyal Ya Jadi Disini Kita Akan Membuat Tempan 4 Jam Oke Disini Yang Garis Garis Biru Ini Aku Hapus Saja Nah Jadi Gini Teman-teman Jadi Gini Kalau Dilihat Dari Temprim Yang Kurang Lebih Lumayan Gede Ya Sini Aku Cek Dulu Jadi Intinya Gini Kalian Kalau Mau Beli Mungkin Bisa Dicicil Dari Area Sini Ini Untuk Kalian Beli Ya Main Trading Harian Ya Aku Kasih Garis-garis Biru Selama Masih Di Kotak Merah Itu Menurut Masih Aman Banget Ya Nih Jadi Disini Stop loss Nanti Kalau Misalnya Mau Pasang Stop loss Nanti Akan Kita Kasih Disini Untuk Take profit Sudah Ada Sudah Take profit Sudah Ada Oke Untuk Stop loss Disini Mungkin Bisa Pasang Di Area Sini Teman-teman Nah Sini Sorry Kita Ganti Nih Karena Ini Trading Harian Karena Kenapa Aku Buat Dia Posta Nah Kenapa Aku Nyuruh Kalian Ngelong Gitu Ya Nah Sebenernya Bukan Nyuruh Ngelong Gak Cuma Disini Ada Beberapa Indikasi Yang Menandakan Bahwasannya Dia Sudah Mulai Bullish Nah Sebenernya Gak Tau Ya Ini Bull Trap Atau Apa Yang Jelas Kalian Kalau Misalnya Mau Lihat Dari Tambah 1D Tadi Itu Sudah Ada Namanya Bounce Ya Ataupun Juga Apa Namanya Sudah Tanda-tanda Mantul Nah Gini Temen-temen Ya Kalau Misalnya Kalian Mau Beli Kurang Lebih Gini Guys Sudah 1D Nah Tapi Kalau Misalnya Gak Mau Beli Gak Apa Gak 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 Oke Thank you Guys Yang Donton See you Assalamualaikum Wabarakatuh